Ladies and gentlemen, Nasrari. So today we will be discussing about the first mini test, which is the mini test that is divided in the Tufo Cliff, that actually covers the materials from page 39 until the page of commands, which is till page 104. Jadi, materi-materi ini kurang lebih dia mencapuk beberapa point-point pembahasan yang kita udah bahas dari video-video sebelumnya, walaupun memang belum ada video-video about the extra materials or the points, but let's just go right into it and go to the materials, or should I say the test. Jadi, kita langsung ke latihan soal 25 soal ini ya, dan 25 soal ini mencakupi materi-materi tersebut. Jadi, yang pertama kita bakal cek grammar error, the wrong grammar that is on the sentence. Circle either, circle either A, B, C, or D. Jadi, antara A, B, C, atau D. The incorrect term atau yang salah, term atau bentuk kalimat yang salah pada sebuah kalimat, ada 25 soal di bawah ini, dan jawablah mereka dalam waktu 35 menit. 25 soal dalam waktu 35 menit. Ya, kalau dalam grammar atau dalam structure test, satu soal itu nggak sampai ya satu menit untuk dijawab, karena itulah tufel, tes tufel. Oke, langsung kita ke nomor satu ya. Ke nomor satu. Buang dresses are often a very time-wasting moment because those dresses that a person likes are rarely the ones that fit her. Nah, membeli baju itu sering menghabisi waktu ya. Suatu momen yang menghabisi waktu, dikarenakan baju-baju tersebut, terkadang jarang atau rare itu, jarang bisa muat pada pakaian-pakaian kita ya, sebagai perempuan biasanya. Karena itu kan dress tuh. Nah, ini materi apa? Ini materi untuk melihat dia kesalahannya apa. Ya, kita lihat kalau dia dresses are. Oke, memang dia are. Tapi yang kata kunci yang jadi, yang dalam kalimat ini adalah buying. Kenapa dia buying, Kak? Karena ini termasuk materi during a subject, atau yang verb ing sebagai subject. Nah, ini di halaman materinya itu berada di halaman 74 ya. Bisa dilihat kalau memang verb ing itu, dia selalu subject-nya. Subject-nya yang verb ing ini, dia selalu diikuti oleh kata kerja, dia jadi subject tuh. Ini jadi subject ini. Dia selalu diikuti oleh kata kerja yang singular, yang tidak jama. Jadi, kalau verb yang singular itu, singular, itu ialah, ada be, be-nya is, is, itu singular. Was singular, has singular. Dan inilah rombong-rombongan yang singular. Nah, makanya, ini, jawaban yang salah, atau, yang paling salah di sini, ialah si A. Yang seharusnya, yaitu ke is. Itu untuk nomor satu. Sekarang untuk nomor dua, these iPhones are all too expensive, too expensive for we to buy at this time. But perhaps we will come back later. iPhone-iPhone ini, terlalu mahal, semuanya terlalu mahal untuk kita beli, untuk waktu sekarang. Tapi, mungkin kami bakal balik lagi ke sana, karena, maksud mereka mungkin bakal murah ya. Sekarang kata kunci, oke, these, these iPhone, jama, ini benar nih. Ah, benar. All too expensive. Oke, all, karena, semuanya maksudnya, too expensive, terlalu mahal, too many, memang bersifat negatif, bisa juga positif, kalau dia in end, ya, B benar. Nah, ini yang salah, kata we di sini. Kenapa dia salah? Kenapa we-nya yang jadi masalahnya? Karena ya, si we ini, dia termasuk pada materi komplement, komplement pronoun. Jadi, komplement pronoun ini, terdapat pada materi di halaman 79. 9. Nah, komplement pronoun ini, artinya, pronoun-nya, ayu, dewi, she, he, it, itu pronoun. Ayu, dewi, she, it, dia di posisi setelah verb. Nah, karena dia di posisi setelah verb, atau dia setelah preposisi ya. Jadi, komplement pronoun itu, dia itu dua fungsinya. Ada, dia itu, after verb, atau dia itu, after preposisi. Preposisi. Nah, makanya, verb yang ini kecuali si be ya, kecuali to be maksudnya. To be itu apa? To be itu ialah, am is or was were. Nah, itu to be. Jadi, jadi kalau disini kelihatan tuh, yang jadi to, to-nya itu sebagai preposition. So, these iPhones are all too expensive for us. For us. Sorry. Jadi, yang preposisi disini, adalah kata for. Kata for ini sebagai preposisi. Makanya, these iPhones are all too expensive. For, baru setelah for, disini, diikuti oleh kata for us. Karena, komplement dari we, itu us. Kalau dia posisinya sebagai komplement. Kalau subject, kalau subjectnya we, ya komplementnya us. Tapi kalau subjectnya I, komplementnya me. Kalau you, tetap you, dan sebagainya. Makanya, jawaban yang salah, itu si C. C itu bukan we, tapi seharusnya us. At this time benar, dan selanjutnya juga udah benar. Sekarang kita ke nomor tiga. Nomor tiga, the next important step we have to decide is when do we have to submit the assignment. Ya, jadi, next important, udah, gak masalah. Have to decide. Oke, gak masalah juga. To infinitive, to plus berapa satu. Oke, when do. Nah, yang ada do do ini yang jadi dipertanyakan, karena do itu biasanya dia dibentukkan pada sebuah pertanyaan atau statement. Nah, kata kuncinya di mana ini? When. Dan, kata when di sini, itu penggabungan dari dua kalimat. Nah, dia itu penggabungan dua. The next important step we have. Nah, ini udah subject pertama tuh. Ini subject pertama. Ini juga subject kedua. Nah, makanya verbnya itu biasanya ada dua. Inilah verb keduanya dan ini verb keduanya. Makanya, ini termasuk materi apa? Ini termasuk materi dari embedded questions. Ya, embedded. Embedded questions. Halaman berapa materi itu? Halaman 94. Nah, embedded questions. Ya, kalau ketemu kata question word. Ya, itu pakai 5W1H. Titik-titik biasanya ada kalimat. Plus question word. Question. Word. Question word itu bisa where, when, why, who. Nah, itu ya. Plus subject urutannya. Plus verb. Di sini juga pasti ada ini. Subject plus verb. Tapi, yang jadi patokannya setelah rumusan ini, setelah kita ketemu question word, yang dimana question word-nya yang kita temukan tadi, when, dia itu langsung aja ke subject, terus ke verb, terus ke embel-embelnya, ialah si komplement. Si komplement. si komplement. Makanya, sisanya yang lain ini, ialah si komplementnya. Dan, yang pastinya, tidak ada kata do di sini. Jadi, do ini mending dihapuskan. Ditiadakan. Makanya, jawaban yang benar, ialah si C. Untuk nomor 3 ya. Sekarang kita ke nomor 4. Abdul decided to buy in the afternoon and old bicycle, but in the evening, he changes mind. Oh, berarti, udah, apa, pilihannya, atau dia merubahkan pilihannya, udah dia pikir-pikir, kayaknya, aku mending beli sepeda itu, sepeda tua itu. Pada sore hari, atau pada siang hari. Nah, kita lihat. Decided to buy in the afternoon and old bicycle. Nah, ini yang jadi permasalahannya, ini, gak ada halaman materinya, tapi dia tuh dari halaman awalnya. Masuk materi apa? Dia masuk materi, subject, verb, komplement, sama modifier. Ini yang kita biasa kenal. Atau dalam bahasa Indonesia-nya, kita tahu ini dalam bahasa Indonesia-nya, subject, predikat ya, objek sama, keterangan. Nah, ini sama. Sama aja dia dengan bahasa Inggris. Subject, verb, komplement, objek, modifier, sama keterangan. Ada juga istilah subject, verb, objek ya. Biasanya objek, yang kita kenal ya. Tapi, di materi ini, dia pemakaian objeknya, dia disebut sebagai komplement. Oke, karena udah tahu subject, verb, komplement, modifier. Sekarang, di sini, yang kita lihat, dia itu urutannya gimana sih? Nah, itu ya, urutan biasanya, atau yang format yang benar, itu subject, SPOK-nya itu berurutan. Subject, verb, komplement, modifier. Nah, oke, kita lihat ya. Kita lihat di sini, pakai, orang aja, Abdul sebagai subject, decided sebagai verb. To buy, ini to infinitive, dia itu komplement di sini. Komplementnya, tapi nggak lengkap. Sedangkan ini, termasuk, modifier, atau yang memodifikasi. Modifier, modifier of what? Modifier of time, atau menunjukkan keterangan waktu pada sore hari. An old bicycle, sebuah sepeda tua. Nah, ini sebenarnya komplement. Nah, ini yang jadi titik masalahnya. Karena biasanya, yang diperbolehkan dalam subject, verb, agreement, atau materi. Subject, verb, agreement, itu subject, verb, agreement. Atau persetujuan dari subject sama si verb, persetujuan, agree itu setuju, jadi agreement persetujuan. Nah, ini termasuk dalam materi halaman 68 ya. Jadi, ada istilahnya, subject itu terpisahkan, terpisahkan sama verb, dia terpisahkan oleh modifier. Tapi komplementnya tetap di sini. Ataupun diperbolehkan, kalau modifiernya di depan, dan biasanya dikasih koma. Modifier subject, verb, komplement. Gini. Jadi, yang diperbolehkan modifier di akhir, modifier di tengah, di antara subject sama verb, dan juga modifier di awal. Nah, yang kita lihat di sini, justru modifiernya di antara komplement. Dan ini yang salah. Yang benar, ialah tulisan yang ini, ya, modifier yang ini, seharusnya diletakkan di depan. Jadi, ini bertukaran tempat. Kalau kepenulisan yang benar, ini bertukaran. Jadi, seharusnya, Abdul decided to buy an old bicycle in the afternoon. Jadi, modifiernya diletakkan di akhir. Baru ini, oh, modifier yang diletakkan di awal, ini boleh nih. In the evening, he changes his mind. Oke, ini tanpa koma. Berarti tanpa koma juga gak apa-apa. Jadi, ini untuk nomor empat, jawaban yang salah, untuk kalimatnya ini, ialah si B. Kita lanjut ke nomor lima. After Bima had returned to his apartment, he was reading a newspaper. Jadi, kita lihat subject sama verbnya dulu, atau kamu bisa langsung ke kata kuncinya. Kalau di sini, Bima had returned, oke, berarti dia pakai past perfect tense. Dia pakai past perfect tense, makanya kata kunci dari past perfect tense, sebenarnya ada kata dari after. Setelah after, Bima had returned, oke, ini pakai had plus verb 3, to his apartment, he was, nah, ini verb ing, nah, ini yang jadi titik salahnya, karena dalam materi past perfect, kalau pemakaiannya pakai after ya, makanya pakai after ini, dia rumusannya itu subject, plus verb 2, plus after, plus had, plus verb 3, nah, ini, atau, bisa dibalik, sama aja kalau mau dibalik ya, mungkin saya bakal tulisnya di sini ya, jadi, atau bisa dibalik, seperti kalimat yang itu ya, after plus subject plus had plus verb 3, dia jadinya, atau bisa dikasih titik-titik sebagai komplementnya, after ini, ini, koma biasanya, subject plus verb 2, plus si komplement, nah, ini yang verb 2, nah, ini rumusan yang benarnya, ini rumusan untuk kata si after ya, after, kalau mau dibalik, afternya di tengah juga bisa, afternya di tengah, ambil yang ini, klausa yang ini, ini klausa dependent, atau yang bergantungan, ini dimajukan ke depan, ini di sini posisinya, dan ini di posisinya sebelah kanan, dan itu tanpa koma, tapi yang di titik fokuskan, ialah, after pakai head sama verb 3, kalimat selanjutnya, yang dependent clause sign ini, dia pakai verb 2 doang, jadi, ini salah, dia justru pakai was sama verb ing, ini past continuous, sedangkan kita di materinya, past perfect, makanya, ini sebenarnya, seharusnya ini past 10, kenapa ini harus past 10, untuk membedakan, yang mana duluan, gerakan yang dilakukan oleh si Bima, nah, makanya, ini seharusnya read, read mau verb 2, verb 3, dan verb 1, dia tetap read aja, berarti wasnya gak usah nih, dia, he read a newspaper, setelah Bima pulang ke apartmennya, dia membaca buku, yang mana duluan yang dikerjakan, ialah yang dia pulang dulu ke apartmennya, makanya, ini yang verb 3 duluan, nah, jadi, itulah fungsinya, kenapa, dia itu beda ya, kenapa, satunya itu, tak harus pakai verb 3, ya, dan kenapa, waduh, dan kenapa satunya pakai verb 2, itu ya, itu untuk membedakan, kalau, siapa aja, siapa yang duluan melakukan gerakan tersebut, makanya, untuk nomor 5, ya, itu jawabannya, D, read, read ya, oke, untuk nomor 6, that food, that chacha is baking, and the kitchen is tasting delicious, nah, udah kelihatan yang mana yang salah sebenarnya, that food juga gak apa-apa ini, penulisannya, is baking, oke, chacha singular, is benar ini ya, nah, ini yang jadi permasalahannya, is tasting, nah, disini kita itu, masuk dalam, materi, simple present, materi simple present, tense, tense, dan simple present tense itu, materinya itu, di halaman, 57 ya, di halaman 57, jadi, 6 indra, mencium, menyentuh, atau, mendengar, dan semua indra-indra itu, listening, speaking, bukan listening juga ya, tapi, touching, tasting, smelling, nah, itu, tidak bisa diterima, karena kata kerja kayak gitu, jarang kalau pakai gerent, atau jarang pakai verb ink, sama kayak si taste, atau merasakan, merasakan indra ke-6 itu, itu dianggap, tidak boleh, atau jarang digunakan, kalau dia ink, verb ink, dia biasanya, verbnya tetap, taste, kalau gak taste, kayak gini, taste pakai S, tergantung, jamak enggaknya, karena kitchennya, gak jamak, gak ada S-nya, makanya, dia seharusnya, taste, langsung ke taste, tanpa is, karena is itu, menjelaskan kembali, sedangkan ini udah ada isnya itu, menjelaskan kembali, ini modifier, makanya dia, lebih tepatnya, pakaiannya, dipakai untuk taste, that food that Chacha is baking in the kitchen, taste delicious, makanan yang dimakan, atau yang dimasakkan oleh si Chacha, itu rasanya enak, taste, taste, yang ini jadinya verb, ini verb sebenarnya, kalau ini sekitar embel-embel penjelasannya, karena ini bahwa artinya, jadi jawaban yang benar, ialah si Chacha, dia bukan tasting, tapi taste, kita sekarang ke nomor tujuh, nomor tujuh, the policeman has finished working on the report last week, and now he will begin to write the other proposal, soal, kalau ini, sebenarnya semuanya udah benar tuh, ini jadinya subject, ini jadinya verb, phrase, ini working journey, itu bisa jadi komplement, ini jadi komplement, ini jadi modifier, modifier of time, and now he will begin, he subject will begin verb phrase, to write-nya ini komplement, sampai sini juga komplement sih, jadi sepanjang ini juga komplement, apa yang jadi masalahnya, masalahnya tuh tensis yang digunakan yang salah, gimana, ialah yang ini, policeman, memang benar, policeman itu singular, pasangannya has, tapi kita lihat, ini pakai last week, yang ini pakai last week, kalau dia pemakaiannya last week, melambangkan bahwa dia terjadi di masa lampau, minggu kemarin, minggu kemarin, makanya kalau dia masa lampau, biasanya dia dikategorikan sebagai tensis past ten, sedangkan has finish ini tensisnya present, ini yang pakai has plus verb tiga, ini present, ini yang melambangkan dia present, dan ini yang melambangkan dia perfect, sedangkan untuk dia melambangkan dia past, seharusnya dia pakai head plus verb tiga, nah ini yang past, dan yang ini yang jadi perfect, nah itu tensisnya ya, jadi ini yang salah, pemakaiannya has, cuma salah sedikit ini, nah, tapi walaupun salah sedikit, artinya juga fatal, kenapa present perfect, present perfect itu digunakan, yang terjadi di masa lalu, tapi tidak, yang terjadi di masa lalu, tapi tidak tahu waktunya kapan, mungkin contohnya saya terjatuh di sepeda dulu, cuman gak tahu kapan, tanggal berapa, terus, fungsi kedua untuk present perfect, ini ada tiga fungsi kan, fungsi pertama, terjadi di masa lalu, dan waktunya tidak jelas, yang kedua, itu terjadi di masa lalu, dan terjadi beberapa kali, dan yang ketiga, itu terjadi di masa lalu, hingga sekarang, nah masih ada kaitannya dengan sekarang, kalau past perfect, enggak, dia semuanya terjadi di masa lalu, makanya, ini seharusnya pemakaiannya had, had, finished, nah, karena kata kuncinya dari last week, atau minggu kemarin, jadi jawaban yang benar, ialah A, ya sekarang kita ke nomor 8, Dila said that, if she had to do another housework this afternoon, she would not be able to attend the concert, oke, so now we need to check, which one is wrong, oke, if ini berarti conditional sentence, tapi kita belum masuk ke materi conditional sentence ya, nah, oke, she had, oke, itu diterima, had itu enggak pandang dia jama atau enggak dari she-nya, jadi, diperbolehkan ya, would not, would not be able, ini juga benar, dalam konteks ini, sebagai dia conditional, dan to attend sebagai komplement, oke, jadi, titik kesalahannya di sini, itu sebenarnya cuma sedikit, ya, itu dari kata housework, housework, housework ini sama kayak homework, sama dia, bedanya, satu pakai house, satu pakai home, housework itu lebih ke kerjaan rumah, kayak nyuci piring, cuci baju, kalau homework itu PR ya, PR, kita lebih ke tugas sekolah gitu, nah, ini materi apa untuk nomor 8, dia masuk, termasuk pada materi, count, sama, non count nouns, non count, yang dapat dihitung, kata benda yang dapat dihitung, dan yang tidak dapat dihitung, contohnya beras tuh, enggak bisa tuh beras dihitung satu persatu bijinya ya, itu dianggap secangkir beras ya, sama kayak air, air seperti dia cairan itu enggak bisa dihitung, kecuali sesuatu yang dapat dihitung, dan memang kalau dalam konteks bahasa Inggris, makanan uang, money, makanan money kecuali dolar ya, makanan money kecuali rupiah juga, dan termasuk juga homework kayak gini, dia dianggap tidak dapat dihitung, walaupun kita tuh memang bisa ngitung PR satu persatu tuh, cuman ini tidak dapat dihitung, karena dalam satu PR itu, soalnya ada berapa, terus anak-anak dari soalnya juga berapa, makanya dianggap, oke lah, ini dianggap sebagai kata benda yang tidak dapat dihitung, jadi ini termasuk pada materi di halaman 45, untuk 45 itu ada tabel-tabel kata benda yang tidak dapat dihitung, makanya another ini, pemakanya salah, mungkin bisa diganti any, atau bisa diganti some, some house money, yang diperbolehkan, jadi itu untuk nomor 8, jawaban yang salah, atau jawaban yang tepat, untuk nomor 8 ialah B, karena si kata housework itu count, non count, tidak dapat dihitung, oke, kita ke nomor 9, kelihatannya nomor 9 itu, kalau dibaca aja, tidak ada masalah ya, mungkin, ya bagi kita kelihatannya tidak ada masalah, tapi sebenarnya ada masalahnya, masalahnya dimana kak, masalahnya ialah dari kata you, dari kata you, on, ini kata kuncinya sebenarnya, kata on, living, nah itu udah kelihatan tuh, on sama living, dia termasuk materi apa, ini termasuk materi pronoun, pronoun, before, di gerund, di gerund, atau infinitif ya, bisa diisikan, gerund itu verb ing, infinitif itu to plus verb, nah, jadi, untuk materi ini, dia itu pakenya possessive, kalau yang pronoun biasa, dia diikuti to infinitif kata kerjanya, tapi, kalau dia, dia possessive, itu selalu diikuti pakai gerund yang ini, jadi rumusan untuk yang pronoun before, the gerund, before the gerund ini, dia rumusannya di halaman 90 ya, halaman 90, 90, dia itu, rumusannya itu, subjek tuh, verb, nah, terus dia, ada possessive, possessive of noun, sama yang satunya lagi, possessive form of noun, sama dia, possessive juga, possessive adjective, plus, plus, si, verb ing, nah, verb ing, baru dia embel-embel selanjutnya, dan ini, kalau kita kategorikan, dia kategorikan, ini tetap subject verb, yang ini, jadinya komplement, ini jadi komplement, mungkin kalian bakal nanya-nanya, possessive of noun ini maksudnya, misalnya nama orang, saya misalnya, Nabila, Nabila, kalau possessive itu artinya kepunyaan, kalau Nabila sebagai kepunyaan, dikasih koma atas, pakai S, tapi kalau possessive adjective itu bisa kayak, you're, kamu, our, kami ya, yang kami, her, yang dia, atau yang cowok, his, nah, ini yang dimasukkan possessive-nya, dia diikuti oleh verb ing, nah, jadi udah kelihatan, kalau ini, dia itu pakai ing tuh, ini pemakaiannya ing, makanya seharusnya you-nya bukan you kayak gini, bukan you pronoun, tapi harusnya dia pakai your, nah, jadi karena living ini jaren, dia seharusnya pakai your ya, your yang kamu, makanya jawaban yang tepat, atau jawaban yang salah, pada kalimat nomor 9 itu, ialah jawaban si A, jadi, itu yang dilihat, kata living-nya ini, atau belakangnya juga sebenarnya, ini preposisi ya, on itu preposisi, tapi living-nya ini yang jadi jaren-nya, ini termasuk materi, daripada si verb yang jadi komplement, nah, makanya pasangannya dia seharusnya you disini, kita ke nomor 10, untuk nomor 10, Elia objects to our buying this room without the approval of our parents, and Fahra does so, jadi kelihatannya aman-aman aja, cuman udah kesalahannya, kalau disini, orang bakal kira A yang salah ya, jadi A ini termasuk benar, karena our buying ini termasuk materi yang sama persis dengan materi nomor 10, our itu possessive-nya, kayak ini ya, ini possessive-nya itu, our, makanya diikuti sama buying, makanya diikuti sama burping, jadi ya betul itu, our ya, itu udah benar, tinggal yang ini yang jadi titik masalahnya, Fahra does so, jadi ini, nomor 10, dia itu termasuk materi yang menggunakan verb ya, dia menggunakan affirmative agreement, affirmative agreement, yang jadi titik masalahnya itu cuman sedikit, karena ini pake so, seharusnya dia itu pake to, dan ini materi affirmative agreement ya, materi affirmative agreement, dan affirmative agreement itu terdapat di halaman 98, nah ini ya, jadi, untuk affirmative agreement, dia itu ada tiga peraturan, jadi yang diaplikasikan pada peraturan ini, ialah si ini yang kita lihat, kata objects, objects, dia pake verbnya cuman satu, gak ada auxiliary, auxiliary itu will, would, shall, should, dan seterusnya, dan gak ada to be, gak ada am is or was were, nah, jadi rumusan untuk yang ini, dia pake peraturan yang ketiga, peraturan ketiga, ialah rumusannya, itu cuman verbnya satu, kalau verbnya satu kayak gitu, berarti rumusannya, subject plus verb yang tadi ya, plus, ya, dia plus, dia, ada komplementnya tuh, subject plus do, does, atau did, ya, atau to, atau kalau mau dibalik, dia bisa antara yang ini ya, jadi untuk yang ini, dia bisa dua cara, yang dimana itu tetap koma ya, dia bisa cara yang pakainya ini, selanjutnya, untuk koma selanjutnya, atau dia bisa cara yang kedua, yang bakal saya tulis, ialah, dia pake so, plus, do, does, did, dan, yang terakhirnya, si subject, nah, jadi dia ada dua pilihan, yang bisa mereka gunakan, cuman bedanya, satu pake to, satu pake so, untuk do, dia jama, diikuti oleh subject yang jama, untuk does, dia diikuti oleh subject yang singular, untuk did, dia diikuti oleh pasted, ya, jadi, karena dia dilihat, oh, Farah ini satu orang tuh, Farah satu orang, dia tidak jama, makanya temannya itu pakai dust, ini udah benar, cuman dia itu pakai so ya, seharusnya so itu diletakkan di awal, Farahnya di ujung ya, dan, atau yang lebih mudanya, ya, so diganti kata to, nah, itu yang benarnya, makanya untuk nomor sepuluh, jawabannya D, kita lanjut ke, nomor sebelas, nomor sebelas, after being indicated for her part, in a bank robbery, the reputed mobster, decided to find, oke, sejauh ini, kelihatannya gak masalah ya, mungkin kemungkinan, mungkin kita bakal milih A, karena A itu after, biasanya diikuti, plus hat, plus verb 3 ya, tapi after sebenarnya gak apa-apa, kalau dia diikuti verb I, cuman yang masalah, yang menitik beratkan, bukan A yang salah, ialah si D, si D ini, kenapa dia salah, karena ada kata decided, nah, ini termasuk materi apa, untuk nomor sebelas, dia termasuk materi verbs, verbs that are always followed by the infinitive, halaman 84, nah, jadi di halaman 84, itu ada di dalam tabelnya, kalau kata decide, atau menentukan itu selalu, kata decide itu selalu diikuti oleh, to plus verb 1, atau to infinitive ya, ini yang jadi infinitivenya, ini infinitive, makanya, bukan find doang, tapi lebih tepatnya, to find, to find, jadi ada tambahan to nya, makanya, untuk nomor sebelas ya, ini being indicated, ini berarti dia, continuous, perfect continuous, bisa ini, untuk after being, being ini continuous nya, verb 3, di sini itu, melambangkan dia itu perfect, ya, atau bisa juga dia melambangkan, ya past, past continuous, kalau gak ada half sama head nya, jadi, ini bisa jadi past continuous, bukan ke, past perfect continuous, karena gak ada half sama head nya, nah ini, kalau ini, ya, kita tadi, past continuous, continuous, yang decided to find, ini jadinya past 10, ini past 10 doang, kalau kayak gini, past tense, jadi bukan ke materi after, tapi lebih kelihat, katanya juga, gak harus ke materinya, dari tensis juga bisa dilihat, tapi juga, dari katanya, pasangannya apa, oke, kita lanjut ke nomor 12, to only lectures, only itu, mungkin kalian bakal kira, dia diikuti oleh, yang tidak jama, karena lectures, ini pakai S, berarti jama dia, tapi sebenarnya, gak apa-apa, maksud di sini, dosen-dosen, hanya dosen-dosen, who, yang, were required, to attend the webinar, were, gina, halim, ilham, and me, nah, kelihatannya amat, tapi sebenarnya, yang jadi titik masalahnya, yalah si me, were ini udah benar nih, udah jama, karena dia pakai S, oke, required, required, to infinitive juga, benar tuh, ini udah benar, kalau to infinitive disini, only disini, gak bermasalah, untuk menspesifikasi, dosen-dosen, dosen-dosen khusus, ya benar, ini pakai only, nah si me, yang jadi masalahnya, karena, si me ini, sebenarnya yang benar ya, peletakannya dia itu, sebagai komplement, tapi disini, dia itu bukan materi komplement pronouns, tapi dia, materi subject pronoun, dia materi subject pronoun, subject pronoun, itu ada di halaman 78, 78, jadi subject pronoun itu, fungsinya itu, bisa diposisi sebagai subject, dan juga bisa diposisikan, setelah, after, B, B itu apa sih, to be, B ini, ialah, maksud dari B ini, yaitu, yaitu, is, R, kalau pastinya, was, sama, were, nah ini yang dimasukkan pada B, nah, kelihatan, karena pemakaiannya were disini, berarti, dia itu, setelah, B, kalau dia setelah B, dia pakai subject pronoun, subject pronoun yang tetap I, bukan Mi, kalau Mi itu dia ke, bagian untuk komplement, makanya jawabannya salah, itu untuk nomor 12, ialah D, jadi pemakaiannya seharusnya, I, I, karena si were ini, si were ini tadi ya, after B, atau setelah kata B, oke, the professor went studying, after he has finished, with the online meeting, professor khusus itu ya, khusus professor itu ya, nggak apa-apa, itu betul malah, khusus professor itu, dia pakai artikel D, N, E, D-nya itu, untuk men-spesifikasi, went study yang pergi belajar, setelah, ia, menyelesaikan, online meetingnya, meeting-meetingnya, after, ya nggak apa-apa, di sini, nggak pakai komanya, nah, yang jadi masalahnya, itu, bisa dicek ulang nih, bisa dicek ulang, mungkin pada bingung, ini permasalahannya apa, tapi permasalahan yang, sebenarnya itu, untuk nomor 13, ialah kata dari after, yang ini nih, after ini, tapi kan ini, study yang dia pakai, itu gimana, nah, kamu harus cek itu, menganalisa dia, mana subject verb, sama complement, complement, nah, ini yang untuk menganalisa subject verb, complement, mungkin, saya bakal highlight, highlight, untuk, the professor, nih, the professor ini, subject, subject pertama, ya, when ini, verb, studying ini, walaupun dia belajar, belajar itu, kayak, ya, merupakan suatu kata kerja, tapi dia itu komplement, karena ada kata kerja, yang dia, posisinya sebagai komplement, atau sebagai objek, after, oke, dia untuk konjungsi, after ini, sebagai posisinya, itu, memegang sebagai konjungsi, atau pegabungan, dua kalimat, dua subject, he disini, jadi subject, oke, has finished, has finished, jadi verb, verb phrase, karena si has ini, auxiliary has ini, yang menggabungkan, dia verb phrase, kenapa dia dikatakan, verb phrase, karena verb phrase itu, kata, yang memiliki, lebih dari dua kata-kata, kayak finish doang, dia verb, tapi kalau has finished, dia verb phrase, had have been, kalau ada had been finished, dia juga dikatakan, verb phrase, with, now with ini, melambangkan, dia itu preposisi, jadi dia, yang semua ini, nah, jadi dia itu, memodifikasi, kalau disini, memodifikasi, modifier, modifier of place, modifier ada tiga ya, fungsinya, bisa place, time, dan juga bisa, of manner, manner itu dengan cepat, dengan lambat, dengan iat, biasanya kayak gitu ya, nah, kenapa dia bisa dikatakan modifier, karena ada kata kunci with, with ini, yaitu preposisi, preposition, preposisi ini, artiannya, atau contohnya, bisa di atas, di bawah, di dalam, di luar, dengan, setelah, sebelum, setelah, sebelum juga preposisi, dan, ya, dan sebagainya, nah, itu yang dimasukkan, sebagai preposisi with, with disini, berarti dengan, makanya, ini yang di cek, analisanya, nah, study yang ini, sebagai komplement, jadi, titik fokus kita, cuman, the professor went, sama, he has finished, udah, karena kita pakai rumusan after, disini, kita pakai rumusan, si after, sama, jadi, ini, kita cek, ya, jadi, ini kita cek, sebenarnya, sama kain nomor sebelas, cuma 11, dia itu pakai, past continuous, pakai ing, verb ing, oke, karena disini, kita udah tahu nih, berarti, dia termasuk dari, tenses, past perfect, ya, past perfect, past perfect tense, makanya, kalau dia, past perfect tense, oke, berarti, dia, di halaman yang, kayak past perfect yang lainnya, dan, rumusannya, ialah, kalau memang kita afternya, mau di tengah, tuh, subject plus verb 2, titik-titik komplementnya, terus, ada kata after, terus, bakal ada, subject plus had, plus verb 3, nah, ini yang melambangkan, past perfectnya, ialah yang ini, poin dari yang ini, titik-titik, untuk komplementnya, nah, lalu yang verb 2 ini, posisinya apa, verb 2 itu, posisinya, sebagai, past tense, simple past, jadi, ini sebagai, simple past ya, ini dia, posisinya, sebagai, simple past, untuk tensisnya, simple past, tense, jadi, ini ada 2 tensis yang berbeda, dan sengaja diperbedakan, makanya, oke, kalau udah tau, dia head plus verb 3, makanya, si has ini salah, seharusnya, dia pakai, head, jadi, jawaban yang salah, untuk nomor 13, ialah, 3, ialah, D, nah, untuk nomor 14, kita lanjut ke nomor 14, sudah kelihatan, sebenarnya, salahnya dimana, used to jog, oke, terus jognya, satu, ya benar, used to, used to, pasalnya, memang, to infinitive, dan ini benar, ini benar, everyday, ya, everyday ini, sama kayak, any, sama kayak, some, dan, ya, anyone, someone, ada anybody, somebody, nah, ya, itu selalu, contoh-contoh, any sama-sum ini, ini selalu diikuti, oleh, kata noun, makanya, sama kayak every, sama juga kayak every, kalau mau diikuti kata noun, memang dipisahkan, dan ini udah benar, kata benar noun, yang dipisahkan ini, dan nounnya, tidak jamak, nah, ini tidak jamak, benar sebenar, untuk C, ya betul, itu betul ya, untuk C, dan ini have enough time, tidak memiliki waktu yang cukup, enough time, time-nya waktu tidak cukup, ya, ini benar, karena you, pasangannya pakai have, jadi ini benar, nah, ini yang dilihat yang salah, kenapa ini word salah, word ini untuk yang jamak, sedangkan ini a time, yang melihat, yang sebagai subject itu, sebenarnya bukan there, there ini sekedar untuk, memposisikan dia, seolah-olah dia itu subject, padahal there ini bukan subject, yang subject yang sebenarnya, ialah a time, makanya ini subject sebenarnya, yang bakal menentuin verbnya, yang gimana, jadi ini salah, a time itu sebuah waktu, sebuah waktu, yang satuan, maka kalau dia satuan, kalau dia nggak, and is are, untuk yang masa sekarang, atau was sama were, karena ini pakai masa lampau, used to, berarti ini bukan were, tapi seharusnya dia pakainya was, there was a time, jadi jawabannya untuk nomor 14, jawabannya a, itu termasuk materi subject verb agreement, di halaman 68, kita masuk ke, soal nomor 15, they called yesterday, our teammate in Palembang, to tell us about, a rematch that they are planning, ini udah kelihatan sebenarnya, kesalahannya dimana, jadi kita cek dulu nih, bisa di cek dalam urutan subject verb, complement sama modifiernya, they called, oke, they called ini subject, in they ini subject, called ini verb, yesterday itu melambangkan modifier, melambangkan modifier of time, keterangan waktu, jadi dia modifier, our teammates, atau tim-tim kami, ini sebenarnya komplement, kalau tidak di sini, in Palembang, di Palembang ini modifier, udah jelas kenapa ini modifier, karena ada kata in, ini, ya, in ini sebagai preposisi, makanya, ini sebagai modifier, to tell us, ini udah komplement ini, komplement, to tell us about a rematch, that day, that about a rematch, semua ini komplement, that, oke, that ini yang, yang memodifikasi lagi, sebenarnya ini, kelompok modifikasi yang gede, tapi isinya ada subject lagi, subject, or planning ini verb, tapi semua ini, dikategorikan sebagai modifikasi yang gede, yang modifikasi yang gede, yang sebenarnya tidak terlalu penting, kalau dia artinya modifikasi, namanya saja modifikasi, untuk mempersanti kalimat, nah, sudah kelihatan tuh kesalahannya di mana, di sini kita lihat, dia malah, subject, verb, modifier, komplement, modifier, nah, dia itu, ya, di antara kedua modifikasi, seharusnya, dia itu, kalau mau dua modifikasi kayak gitu, mending subject, verb, komplement, modifikasi, modifikasi, nah, modifikasinya ada dua, jadi kata yesterday ini, seharusnya di belakang aja, kata yesterday, they called our teammates, in Palembang yesterday, to tell, nah, nah, makanya, dia, posisi kayak gini salah ya, kecuali modifikasinya di tengah kayak gini, tapi kalau ada dua modifikasi ya, harus dibarangkan, mereka harus satu kelompok, makanya, jawabannya yang salah, ialah serata B, kenapa tidak yesterday, karena gak ada pilihan buat yesterday-nya, mereka satu garis ya, kalau di sini, udah kelihatan, mereka satu garis sampai Palembang, jadi, jawaban yang benar, atau jawaban yang salah, pada kalimat 15 itu, B, itu materi subject, berpergrimat ya, sekarang kita masuk ke nomor 16, oke, untuk nomor 16 itu, kita cek, dia menanyakan, dekan saya, ask verb, verb 2 atau 3, dan gak masalah, jam atau enggaknya, jadi ini benar ya, on, on, oke, ini modifier, dan juga gak masalah, ini preposisinya ya, ada yang benar, I have, nah I memang pasangannya have, karena I dianggap jama, sama kayak you, I have made, made ini verb 3, jadi, itu juga benar, kalau pas kayak gitu, nah ini yang jadi masalahnya, kenapa nomor 16 itu A, yang tepat, karena, those itu untuk yang jama, those itu untuk yang plural, sedangkan di sini, assignment ini gak pakai S, kalau dia memang pakai S, udah benar, those, tapi karena dia gak pakai S, seharusnya dia gak pakai those, dia pakainya, boleh, yang alternatif, alternatif lain gak, bisa, this, this atau that juga boleh, karena this, sama that, bisa menunjukkan jama atau enggak, dia juga bisa pakai the, bisa dia the, atau A, itu banyak alternatif lainnya, intinya untuk nomor 16, those itu untuk yang jama, materi, untuk count and non count nouns, ya, sekarang kita ke nomor 17, nah, untuk nomor 17, udah kelihatan, kesalahannya dimana, oke, dia pakainya R nih, dia pakainya R, karena jama 20 anak-anak, betul tuh, jama R, disini my child is, nah is itu untuk yang singular, sedangkan child ini, singular ini, anak saya ya, berarti ini betul nih, among them, bukan among us, tapi, among us, sebenarnya bisa juga among us, diantara kita, tapi ini maksudnya diantara mereka ya, nah, yang jadi salahnya ini, diantara ya, diantara ini, dia preposisi, diantara, di atas, di bawah, di dalam, di luar, nah, itu preposisi sama, nah, ini yang jadi masalahnya, child, ini termasuk, ada materi non count sama count nouns, sama kayak materi yang, untuk nomor 16 ya, sama persis, karena child ya, child itu, kalau kayak gini, dia singular, tapi kalau mau di jama'kan, dia bukan child pakai S, tapi children, children, sama kayak women, woman, woman, dia singular kayak gini, tapi kalau mau di jama'kan, bukan tambah S, tapi malah dia, tambah, dia digantikan sebagai E, yang digantikan dia itu jama', nah, ini kata-kata khusus, dimana kalau di jama'kan, bukan tambah S, tapi ada perubahan kata, makanya, untuk nomor 17, jawaban yang benar, jawabannya yang tepat, itu si B, si B yang salah, kita lanjutkan nomor 18, she isn't, oke, isn't, tidak jama' ya, tidak jama', singular, traveling to the cities in June, June ini, jadi, apa, jadi modifier-nya, disini ya, and neither we are, oke, ini udah kelihatannya neither, untuk materi neither, dia itu, tentang negative agreement, untuk negative agreement, untuk neither ya, lagi untuk neither, dia itu negative agreement, halaman 100, yaitu, bisa, penulisannya, nah, ini kata-kata nih, yaitu, bisa neither, neither, terus, dia pakai auxiliary, auxiliary, terus, atau, dia pakai to be, to be itu msr, plus, nah, ini plus, plus semua, dan ini jadinya, neither do, dia subject, tapi, kalau mau pakai either, dia itu, urutannya, subject, plus, auxiliary, atau to be, plus, either, nah, di mana dia melambangkan si negatif, ininya pakai not, jadi ini, neither ini sebenarnya not plus either ya, not plus either, makanya auxiliary atau to be-nya nggak apa-apa, tapi kalau, kalau either ini nggak ada not-nya, ini biasanya dipakai not, ini pakai not, atau bisa dipakai nt di ujungnya, bisa kayaknya is it kan, nt, aren't, nt, am not, juga bisa, wasn't, weren't, haven't, nah itu kalau mau di-negatifkan, nah jadi itu ya, makanya, kalau dia neither kayak gini, ini kebalik, ini kebalik, seharusnya, or di sini, posisinya, dan we sebenarnya posisinya di ujung, jadi subjectnya di ujung, untuk pemakaiannya neither, makanya, untuk nomor 18, day, nomor 19, the university has so little information, that it cannot hardly operate well enough, oke, university, university ini singular, atau tidak jamak, makanya dia pasangannya has, betul tuh, so little information, information di sini, kata benda yang tidak dapat dihitung, makanya dia little, makanya little, betul tuh, that it, it itu, itu, maksudnya itu dari si informasi, oke, cannot hardly, nah ini yang jadi masalah, hardly sebenarnya, udah melambangkan, dia itu negatif, tapi kalau kamu menambahkan, dia negatif lagi ini, tidak valid, negatif-negatif, jadinya hasilnya positif, sedangkan memang, dia yang dijelaskan, universitas itu, memiliki informasi yang sedikit, dan dia tidak bisa beroperasi, dengan baik, nah makanya, seharusnya, kalau nggak pakai ini, pakai ini doang, harus pakai salah satu aja, nggak usah pakai cannot, sama hardly, nah ini materi hardly, sama barely, sama seldom, rarely, nah itu materinya, nah itu sudah dijelaskan, di meeting 12, video satunya ya, video satunya, di mana, dia itu, kalau dalam sebuah kalimat, misalnya, titik-titik, ini, koma, titik-titik, titik, dia nggak bisa, negatif-negatif, dalam, satu klausa ya, kecuali, kalau memang, klausanya dipisahkan, nah, untuk klausa ini, dia negatif, untuk klausa ini, dia negatif, ini yang diperbolehkan, jadi, kalau klausanya dipisahkan, dan mau negatif-negatif, boleh, tapi kalau dalam satu, klausa negatif-negatif, itu tidak, diperbolehkan, karena artinya, bakal positif, sama kayak, dalam sebuah matematika, kalau negatif, ketika negatif, dia jadinya positif ya, nah, makanya, jawaban yang, tepat di sini, itu D, dan lebih baik, menghapuskan, kata cannot, atau sebenarnya, mau menghapuskan, hardly, dan keep cannot, juga nggak apa-apa sih, yang penting, salah satu, yang penting, salah satunya, yang mau menunjukkan, kata negatifnya, oke, untuk nomor 20, the debaters, oke, debaters, were, were, itu untuk yang jambak, debaters pakai S, betul ya, jadi, ini benar, interested, intake, nah, ini yang jadi, masalahnya, D, pakainya were, oke, able to, to infinitive, ini pakai verb satu, oke, ini dari komplement ya, betul, nah, ini yang jadi masalahnya, intaking, seharusnya, intaking, kenapa, karena in, ini preposisi, in itu preposisi, dan ini materinya, untuk nomor 20, dia tuh materi, verb plus preposisi, plus verb in, nah, ini maksudnya, jadi, ini verbnya tuh, nah, ini verbnya ya, ini sepanjang ini, dia verbnya sebenarnya, ini verb phrase, nah, dia ada preposisi, nah, biasanya setelah preposisi, dia itu harus gerin, atau harus verb in, kalau memang ada preposisi, khususnya, kalau memang ada preposisi, dia tuh harus verb in, makanya, jawabannya, jawabannya yang tepat, ialah si C, itu untuk, ini untuk nomor 20, di halaman, 85 ya, materinya, untuk 21 juga, dia, itu, dari materi us, us nya itu, yang jadi masalahnya ya, would rather not attend, oke, night shift, but we, oke, we sebagai subject, often have to, harus, atau ini sebagai, verb, phrase, often ini, dia modif, modifier of, manner, untuk nomor 20, dia termasuk materi apa, untuk nomor 20, dia termasuk, pada materinya, tentang, sorry, bukan 20, no, 21 ya, nomor 21, dia materinya, subject pronoun, dan itu, di halaman 78, subject pronoun, kenapa ini, harusnya, ini, bukan us, us ini, peletakannya, biasanya, di komplement, di bagian komplement, sedekan ini, posisi kita, di sini, sebagai subject, would rather not attend, ini sebagai, verb, sebagai verb ya, ini sebagai verb, night shift, komplement, in the summer, modifier, dan selanjutnya ya, buat ini sebagai, konjungsi, konjungsi, penggabungan, dua, klausa, konjungsi, dan makanya, kalau di halaman, 78, diperbolehkan, itu, pakainya, we, ini, pakainya, we, sama kayak, kalau di Indonesia, dalam sumpah pemuda, kami, putra putri Indonesia, nah, kami, di sini sama persis, kayak nomor 21, kami, pekerja-pekerja, dan sebagainya, nah, itu maksudnya, jadi, dia bukan us ya, us ini, peletakannya, di setelah verb, tapi, melalikan dia, pemakaiannya pakai we, nah, jadi, jawabannya yang tepat, untuk nomor 21, ialah A, untuk nomor 22, it was her was, untuk singular, dia benar ya, who, who itu yang, came, sprinting into the hallway, nah, who itu benar ya, who untuk menunjukkan itu dia, question, sprinting into the hallway, complement with, the news, ini modifier, ya, ini, saya lupa ya, ini, was ya, was itu, dia termasuk dari, be, be itu, am is always were, to be, nah, karena dia termasuk dari, to be, setelah to be, ya, itu termasuk materi, subject pronoun, subject pronoun, itu, ya, ini sama, ini kedua, ini sama ya materinya, dia itu, kalau nggak letaknya itu, sebagai subject, pemakaiannya, subjek, dia itu, kalau after be, after be, dia, makanya, yang pronoun yang biasa, pronoun si subject, makanya, her itu, kalau dia, subjectnya, dia, kalau itu keduanya, kalau dia subject, dia she, kalau dia complement, dia sebagai her, mungkin ada yang bakal nanya, komplement kan, dia itu, seharusnya setelah kata kerja, iya, memang dia itu, setelah kata kerja, tapi khusus, kalau dia itu be, to be, kalau dia itu, am is, or was were, dia setelahnya, harus subject, makanya, dia pemakaiannya, she, she, ya, sebagai subject, kalau komplementnya, atau posisinya sebagai objek, dia her, ya, ya, itu yang ada yang di no, dua-dua, tapi kalau khusus, setelah be, dia she, kalau memang was ini, diganti, diganti kata kerja study, dia pakai her, tapi karena dia pakai, to be was, am is or was were, makanya, nomor dua-dua, dia itu, ah, yang tepat, dan itu diganti sebagai, she, ya, ini diganti sebagai she, oke, untuk nomor dua-dua tiga, ini ke Blackpink, Jisoo and her brother, studied mathematics last month, and so does Jenny, so far, kalau dilihat, itu udah benar ya, oke, dia walaupun jama, kalau kata kerjanya pasten, nggak masalah jama, enggaknya, oke, ini subject, ini verb, ini complement, ini modifier, ini berarti pemakaiannya affirmative agreement, affirmative agreement ini di halaman 99, di mana, kalau dia, karena dia pakai studied kayak gini, studied berarti dia antaranya pakai duda sama did, ini kan nggak ada auxiliary, nggak ada have has had was were, have has had sama will, would, shall should, nggak ada juga am is or was were untuk be, makanya dia pakai duda sama did, tapi ini pakai dust, sedangkan ini studied ini pasten, studied ini pasten, makanya for this, dust itu seharusnya pakai did, and so did jany, atau kalau mau dibalik, and jany did too, kalau pemakaian too ya, jadi yang tepat itu, untuk nomor 23, ialah si D, nomor 24, there, there's a new, orential library, in Sriwijaya University, isn't it, nah, isn't it, berarti ini pakai tag question, tag question itu, untuk nomor 4 itu, di halaman 97, dan kenapa ini tag question, setelah ini sudah benar nih, oke, ini positif, nggak ada not, there is, ini nggak ada not, tapi ini not, betul tuh, positif, jadi dia titik-titik positif, terus tanda tanya, benar kalau kayak gini ya, karena sudah dipisah sama koma-koma yang ini, tapi peletakan salahnya di mana, nah, dia itu, pakainya it, di sini yang jadi masalah, sedangkan di sini dia pakai there, nah, karena udah kelihatan, yang mana salahnya, seharusnya it ini, dia bukan it, it itu, pemakainya, kalau nggak ada gendernya, dia untuk hewan-hewan, atau untuk barang ya, tapi kan hewan ada gender tuh, ya memang ada gender, tapi kalau memang hewannya nggak dilihat, kalau sekedar dalam sebuah teks, kita nggak tahu gendernya siapa, makanya dia pemakainya it, nah, sedangkan, tapi kalau dia ada there, ya dia tetap pakai there, kalau dia ada there, kecuali ini pakai it depannya, ya sudah, berarti ujungnya memang it juga, nah, makanya untuk nomor 24, dia itu pakai there, isn't there, ya, jadi, isn't there, there there's a new Oransia Library di Sulewijaya University, isn't there, nah, makanya untuk nomor 23, yang tepat itu D, dan yang terakhir untuk 25, the senior student, oke, student ini nggak pakai S, tidak jamak, makanya dia itu is, ya bener, is itu pasangan yang tepat untuk singular, thinking to go to the discussion on linguistic next week, oke, berarti bakal ya, bakal pergi, bakal pergi minggu depan, nah, yang dari titik masalahnya, sebenarnya ini udah betul sebenarnya, complement, modifiernya juga oke, nggak masalah, modifiernya nggak masalah, ini juga nggak masalah, jadi ini bener-bener, kita sisanya tinggal B, kenapa B itu salah, dia termasuk pada materi, halaman 85, yaitu tentang verb, plus, preposisi, plus, verb ing, nah, gini, atau juga, dia itu maksudnya di sini, kalau yang verb yang ini, think of, atau think about, itu yang penjelasannya, tapi, bisa juga kita ubah, the senior student is thinking to go, thinking of, yaitu, makanya lebih tepat di sini, yaitu pakai of, dan go ini pakai jaren yang ing, nah, ini ya, of di sini, sebagai preposisinya, seharusnya, dan verb di sini, verbnya yang mana, verbnya itu yang si think, think ini yang jadi verbnya, makanya dia materi ini, jadi seharusnya dia pakai ing, the senior student is thinking about, or think, thinking of going, thinking of going, atau juga thinking about going, jadi kalau kita mau thinking to going, juga sebenarnya bisa diterima ya, karena to juga bisa dianggap sebagai preposisi, jadi yang mana, jawaban yang tepat, jawaban yang tepat, ialah untuk nomor 25, yang B, nah ini ya, yang B to go to, diubah jadi going, karena dia verb preposisi, preposisinya itu yang jadi kata kuncinya, ya itu untuk kelima, 25 contoh soal ya, contoh soal untuk, latihan mini test nomor 1, semoga bermanfaat ilmunya, dan, please give a comment, and like for more, and I'll see you at the next video, bye!